guys dipanggil lagi ternyata ada syarikah yang saya beli pisahnya dari situ ya ada muasasanya yang datang guys kalau bahasa Arabnya muasasa kalau bahasa Indonesianya ya perusahaan yang menerbitkan pisah saya guys ya datang kesana nanyain entah Abdurrahman Indonesia terus saya jawab terus dia kaget guys sabah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semua di vlog saya bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman sehat selalu Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segalanya nanti bisa secepatnya melaksanakan ibadah haji dan umroh amin ya Allah ya robah alamin nah di vlog sore hari ini saya akan ngebahas kenapa saya sampai ditangkap polisi Mekah dan dideportasi ya sebenarnya saya udah bikin video di channel-channel keahda sama ustadz ya tapi di channel saya saya belum klarifikasi saya belum menjelaskan apa sih sebabnya saya sampai ditahan polisi Mekah ya pasti banyak yang penasaran dan sekarang saya lagi berada di persawahan ada yang tahu ini tempatnya dimana silahkan komen guys Masya Allah ini lihat padinya bagus-bagus ya ini sekarang saya lagi berada di Lumbung Padi ini tempatnya di Kabupaten Karawang nama daerahnya di Selang dan di sebelah kanan saya ini sekolahan SMP dulu saya sekolah disini ya SMP dan sekarang anak saya sekolah disini juga guys baru kelas 3 mungkin sekitar 9 bulanan lagi anak saya keluar ya keluar SMP dan nanti masuk ke SMA ya nah sambil menikmati suasana sore hari di persawahan saya akan ngebahas ataupun saya akan ceritakan kronologi kejadiannya sampai saya ditangkap polisi dan di deportasi ketika itu hari Jumat ya hari Jumat yang dua minggu kebelakang saya sama Kang Alman sama Teh Penny mau ke Masjidil Haram seperti biasa kalau hari Jumat itu saya membagi-bagikan sedekah makanan sama Wakaf Al-Quran ya dan sebelum membagikan makanan saya sama Kang Alman sama Teh Penny ketemuan dulu sama Bapak General yang gak saya sebutkan namanya ya pokoknya ketemuan sama Bapak General subscribernya Kang Alman beliau itu mau city tour ya besoknya besok paginya mau city tour nah jadi guys saya tuh mendapatkan rejeki sekaligus mendapatkan usibah ya mendapatkan rejekinya ketika ketemu Bapak General saya dikasih uang seribu lima ratus rial nah saya masukin ya kantong tas celana gak saya masukin ke tas ini tas selendang saya enggak ya saya masukin saya pisahin nah setelah beres ngobrol-ngobrol sama Bapak General karena besoknya mau city tour nah saya sama Kang Alman itu ya ke bawah turun setelah itu udah ada asar biasanya saya sama Kang Alman saat TPNI itu sholat asarnya di Tower Sofwah nah tiba-tiba hari Jumat ini saya sholatnya di dekat WC nomor 6 ya WC nomor 6 yang ke arah yang kesininya ke arah Mispalah nah itu saya sholat sama Kang Alman berdua di sebelah sananya TPNI ya terpisah sama TPNI TPNI di bagian perempuan nah setelah beres sholat asar saya telepon sama TPNI di mana nah udah ketemuan mungkin TPNI di sebelah sana jaraknya kurang lebih 10 meteran terus saya sama Kang Alman berdampingan dan ketika itu pokoknya kejadiannya cepat sekali teman-teman ya mungkin beberapa detik saya sama Kang Alman itu mungkin ada 50 sentian lah gak nyampe 1 meter cuman ketika bubar sholat asar itu kan banyak sekali jemaah ya banyak banget jemaah nah setelah itu ada yang pegang tangan saya guys ada yang pegang tangan saya nah itu pakaiannya preman preman banget guys mohon maaf ini suara saya agak serak ya karena mungkin kecapean juga makanya saya pakai ini pakai make biar gak begitu teriak-teriak sayanya guys oke kita sambil arah jalan lagi kesana pulang karena kalau jalan kesana kejauhan kita lanjut lagi nah setelah itu saya ada yang pegang tangan saya guys dipegang tangan saya saya langsung dipepet ke hotel ke pinggir hotel ke Mekah Tower ya nah terus saya ngomong is muskila intemin dia gak ngomong guys pokoknya saya gak ada curiga dia mubahis ya gak ada guys karena pakaiannya pakaian preman pakai kaos nah setelah dipepet langsung dia nunjukin anak surtoh jadi dia ngomongnya gitu guys saya polisi nah ternyata di belakang saya itu ada tiga orang lagi mubahis yang pakai baju top ya jadi saya disergap sama empat orang guys saya dipintai nih gomah weng nih gomah anak kalam nih gomah mafi weng paspor paspor wujud jadi tas dia langsung ngambil tas saya tas saya diambil langsung saya dibawa ke kantor polisi masjidil haram jadi kantor polisi masjidil haramnya itu berada di criminal gaza bab ali kalau teman-teman yang pernah umroh ataupun yang sering nonton video saya pasti tahu disitu ada rumah peninggalannya rasulullah di depannya rumah peninggalan rasulullah disitu ada kantor polisi sekaligus tempat penjaraan sementara nah saya dibawa ke kantor polisi tanpa saya sadaritas sudah gak ada guys ya pokoknya semua hp terus dompet terus saya dibawa ke kantor polisi yang nangkap saya mungkin langsung kemana lah gak tau pokoknya bawa tas saya bawa ke kantor polisi saya diintrogasi ditanya kamu apa masalahnya katanya sampai ditangkap polisi kata saya saya gak ada masalah apa-apa saya cuman pisah saya ex-fire terus saya diintrogasi terus ditanyain pokoknya kamu udah berapa tahun disini kata saya saya udah hampir 7 tahun disini nah setelah diintrogasi beres langsung saya dimasukin ke dalam penjara guys ya disitu pertama ada saya seorang cuma Alhamdulillah disitu saya diperlakukan dengan baik walaupun di dalam itu yang gak ada jam tapi di dalam itu ada tempat tidur kasur sama selimut nah disitu saya gak tau pokoknya gak tau hari gak tau malam gak tau siang karena disitu benar-benar tertutup guys saya sedih banget saya nangis saya teringat istri teringat anak Kang Alman Epeni Dedo saya nangis disitu guys pokoknya gak ada lagi orang yang mau saya pinta tolong siapa saya gak bisa telepon karena hp saya disita pokoknya saya tadi jeblosin ke penjara itu saya gak gak ada kesempatan untuk ngasih kabar nah di kota Mekah saya di penjara kurang lebih ya 7 hari nah disitu saya berdoa ngeyasin ya pokoknya terus saya ngeyasin terus disitu saya sunat duha ngeyasin terus nah Alhamdulillah ada panggilan guys saya diintrogasi lagi disitu ditanya apa salah kamu kenapa kamu sampai ditangkap polisi gitu ya dan saya ditanyain juga pokoknya diintrogasi lah sama polisi itu banyak banget pertanyaan yang dilontarkan terhadap saya cuman ya itu tadi saya gak ada masalah apa-apa saya ditangkap polisi karena bisa saya udah expire gitu teman-teman saya jawabnya gitu saya diintrogasi sama polisi terus disitu ada data data apa ya pokoknya ada nama-nama orang Indonesia setiap yang mempunyai media sosial youtube facebook instagram disitu ada data data semuanya terus saya ditanya kata polisi Arab itu kita arif wala may arif ada kulun nafar indonesia terus saya jawab wala hiyana may arif udah gitu aja guys jadi sekarang semua youtuber terus pokoknya youtuber youtuber yang ada di Arab Saudi yang pokoknya di Arab Saudi Mekah Madinah instagramnya semuanya udah ada data-datanya guys ya pokoknya harus hati-hati pokoknya nanti saya bahas di vlog berikutnya sekarang saya akan ngebahas dulu saya sampai ditangkap polisi ternyata data saya tuh udah ada sejak lama guys ya sejak lama udah ada saya udah dicari sama polisian Arab Saudi ya memang bisa saya itu udah expire ya itu expire bukan kesalahan saya sih saya kan dari Indonesia datang ke Arab Saudi untuk kerja saya juga kalau dibikinkan KTP sama majikan saya enggak bakalan keluar dari kota Jeddah saya enggak bakalan pindah ke Mekah karena saya enggak dibikinkan igoma ya otomatis kalau saya kerja di situ-situ aja enggak bakalan ada kemajuan guys saya dijanjiinnya gaji 1.500 tiap 2 tahun sekali bisa pulang tapi kenyataannya enggak guys nah setelah diintrogasi saya sama polisi kata polisinya mampu muskilah lathob kata polisinya mungkin entah bukroh walabada bukroh alasapar Indonesia entah wal marah sah emsik surtoh ayu saya bilang anak awal marah emsik surtoh baik mampu muskilah entah mungkin bukroh walabada bukroh ru Indonesia gabarruh Indonesia entah harus kruh tarhil mungkin kami namai arif jadi gitu kata polisinya mungkin om sayu sabah ayu entah safar Indonesia aden ilah safar Indonesia mungkin entah wahid sana itnen sana walatar atas sana baden hijitani arab saudi mati muskilah gitu katanya guys jadi untuk saat ini mungkin 1 bulan 2 bulan sampai 6 bulan saya belum bisa berangkat ke Arab Saudi harus nunggu 1 atau 2 sampai 3 tahun baru bisa berangkat lagi ke Arab Saudi untuk umroh ataupun haji nah setelah saya ditanya-tanya saya dimasukin lagi ke penjara disitu saya nangis lagi saya berdoa sama Allah ya Allah jika memang saya bisa keluar dari sini maka keluarkanlah saya bebaskanlah saya jika memang saya harus pulang ke Indonesia maka saya pulangkan lah ya Allah disitu saya sambil berdoa nangis sambil ngaji ngeyasin pokoknya gak adalah siapa lagi yang mau saya pinta tolong kecuali hanya sama Allah nah disitu saya benar-benar merasa doa saya terkabulkan teman-teman setelah saya dipanggil sama polisi Arab sama mudirnya mungkin ya besoknya lagi saya dipanggil lagi guys dipanggil lagi ternyata ada sarikah yang saya beli pisahnya dari situ ya ada muasasanya yang datang guys kalau bahasa Arabnya muasasa kalau bahasa indonesianya ya perusahaan yang menerbitkan pisah saya guys ya datang kesana nanyain entah Abdurrahman Indonesia ayo Abdurrahman Indonesia entah kam Iyum Ijlis Pisaudi terus saya jawab maafi Iyum nah halas sabah sana Ijlis Pisaudi terus dia kaget guys sabah sana nah ternyata dendaan pisah saya itu guys selama saya 7 tahun di Arab Saudi itu dendaannya itu 20 ribu real jadi kemarin itu muasasanya di denda 20 ribu real tapi Alhamdulillahnya ada kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi karena kemarin itu lagi ada pemutihan jadi segala jenis pelanggaran yang dilakukan di Arab Saudi khususnya sama warga asing itu dibebaskan guys bukan hanya saya aja jadi Alhamdulillah setelah ada pihak dari muasasa datang nah besoknya saya dibebaskan guys dibebaskan berarti saya diizinkan pulang ke Indonesia ya saya dibawa ke Tahil pokoknya disitu saya hari masuk ke penjaraan di Mekah itu hari Jumat Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu nah malam Kamis saya dibawa ke Tahil ya di data di Tahil dan di Tahil itu kurang lebih 7 hari ya masuk hari Kamis Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis nah hari Kamisnya lagi udah saya dipulangkan guys ke bandara dan saya itu ketika ngasih kabar sama Kang Alman sama istri itu ketika berada di Tahil ternyata di Tahil itu ada yang jualan makanan guys ada yang jualan pokok rokok makanan terus ada yang nyewain hp juga ternyata itu orang Bormawi orang Bormawi disitu di penjaraannya udah hampir berapa 6 tahun kalau gak salah 6 tahun jadi dia kalau keluar juga gak di deportasi paling dikeluarin lagi di Arab Saudi ya karena dia gak punya negara negaranya juga dibantai ya makanya orang Bormawi itu di dalam bikin warung ya jadi kemarin itu saya makan karena makanan Arabnya itu gak enak lembek banget nasinya nah disitu saya beli pop mie pop mie harganya juga 7 real jadi seperti itu teman-teman ya cerita saya kenapa saya sampai ditangkap polisi Mekah dan dipulangkan ke Indonesia ya karena pisah saya acquire guys oke guys nanti dilanjut lagi di vlog berikutnya doa saya buat teman-teman semuanya yang menonton video ini mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya Allah mudahkan segalanya nanti bisa cepatnya melaksanakan ibadah haji nah ini sekarang di Indonesia baru jam setengah enam lihat Masya Allah pemandangannya indah banget oke nanti dilanjut lagi di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe sub indo by broth3rmax selamat menikmati